Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya itu mau mengasih tau loh Ternyata Ratu Adil percaya pada rencana Tuhan Ratu Adil itu benar-benar percaya dengan rencana Tuhan di dalam hidup Ratu Adil Tentunya Tuhan Sang Penguasa Alam Dia memiliki rencananya masing-masing di setiap hidup kita semua Jadi Tuhan itu sudah menyediakan rencananya bagi kita masing-masing Tinggal kita mau gak nih mengikuti rencana Tuhan Mau gak kita ikuti panggilan Tuhan Jadi kita itu sudah disediakan rencana Tuhan Untuk kita masing-masing Dimana saya itu pernah Saya pernah mendengar atau melihat suatu kalimat Yang bunyinya seperti ini Rencana manusia bisa saja gagal dan berubah Jadi rencana manusia itu bisa gagal dan bisa berubah setiap saat Tetapi Rencana Tuhan Rencana Tuhan Adalah suatu kepastian yang tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah berubah Jadi rencana manusia itu bisa saja gagal dan berubah Contoh 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 seumpamanya Anda Setiap tahun membuat rencana Buat rencana nanti bulan ini Bulan ini Bulan ini Kemana saja itu buat rencana Seperti hanya 2019 2020 ya Waktu ada covid ya Wah sedang di book Dimana saya itu udah buat rencana Saya udah buat rencana Bahkan teman-teman saya udah punya rencana nih Untuk ke depannya Hei tiba-tiba Tiba-tiba corona itu datang Corona datang Menyambar Indonesia langsung Tenar viral Di Indonesia Sehingga apa dampaknya Semua rencana yang sudah saya buat Semua rencananya teman-teman saya Berantakan Gagal total Semuanya berada rencananya Itu rencana manusia Dimana rencana manusia itu Setiap saat bisa saja gagal Contohnya keluarga mau mudik Pergi ke pantai dulu Habis ke pantai mau senang-senang dulu Ternyata setelah dia ke pantai Ada hujan badai Berantakan Gagal Juga bisa saja Rencana manusia itu setiap saat Bisa berubah Rencananya sih Mau piknik Mau piknik ke Parang tritis Parang kusumo Atau Pantai-pantai di Gunung Kidul Eh berubah Malah jadinya apa Malah mendaki gunung Ke gunung lawu Ke gunung rebabu Rencananya berubah Rencana manusia Bisa gagal dan berubah Tergantung dengan situasi Dan kondisi yang sedang dialami Sedangkan Rencana Tuhan Dari awal Pertengahan Sampai akhir Tidak pernah Berubah Rencana Tuhan Tidak akan pernah berubah Dan rencana Tuhan Tidak akan pernah gagal Tidak ada yang bisa Menggagalkan rencana Tuhan Semua bangsa gaib Semua bangsa nyata Seperti manusia Binataan Dan lainnya Tidak ada yang bisa Menggagalkan Rencana Tuhan Dan tidak ada yang bisa Merubah rencana Tuhan Dimana Tuhan itu Sudah merencanakan Semuanya Dan pasti akan digenapi Dimana Tuhan Adalah Tuhan yang pasti Tuhan itu Pemberi kepastian Tuhan adalah Sang maha pasti Dia yang akan memastikan Pasti terjadi Pasti terjadi 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 Pasti terjadi Dimana kita Sebagai orang-orang beriman Kita sebagai hamba Tuhan Layaknya kita Untuk mengikuti Panggilan Tuhan Dan mengikuti Rencana Tuhan Masuk ke dalam Rencana Tuhan Kita serahkan Hati kita Kita serahkan Hidup kita Biarlah Diolah Tuhan Di dalam Rencana Tuhan Kita yakin Dan percaya Saja Semuanya Akan indah Tepat Pada waktunya Begitu pula Ratu Adil Ratu Adil itu Dia mengikuti Panggilan Tuhan Ratu Adil Sebelum dipilih Dia itu Melalui perjuangan Keras Dia itu Mengalami mimpi-mimpi Yang luar biasa Bahkan Ratu Adil Terang-terangan Di dalam Mimpinya Bahwasannya Dialah yang terpilih Kenapa Ratu Adil Yang dipilih Kenapa Bukan orang lain Padahal Di jaman sekarang Milyaran orang Di seluruh dunia Kenapa Dari seluruh manusia Di muka bumi Hanya satu-satunya Yang terpilih Itu cuma Ratu Adil Tak lain Tak lain karena apa Karena Tuhan Mengetahui Kebenaran Tentang Ratu Adil Tuhan Mengetahui Kebenaran Hati Ratu Adil Tuhan Mengetahui Kebenaran Jiwa Ratu Adil Tuhan Mengetahui Kebenaran Tentang Ratu Adil Dimana Ratu Adil Mengikuti Panggilan Tuhan Ratu Adil Serahkan Hatinya Dan hidupnya Kepada Tuhan Ratu Adil Pasrah Kepada Tuhan Ikuti Rencana Tuhan Ratu Adil Yang percaya Dan yakin Semua Akan indah Pada waktunya Karena Tuhan Dan Allah Bapak Tidak Akan Mencelakai Ratu Adil Tidak Akan Menghancurkan Hidup Ratu Adil Bagaikan Bapak Yang baik Dan sayang Pada anaknya Gak mungkin Mau membunuh Anaknya Gak mungkin Mau mencelakai Anaknya Pastilah Bapak Memberikan Kasih sayangnya Cinta kasihnya Pada anaknya Ratu Adil Dia Saat ini Sudah ada Di alam nyata Dia sudah ada Di tengah-tengah manusia Dan dia Berbaur Dengan manusia-manusia Yang lain Tetapi Manusia-manusia Yang lain Tidak menyadari Keberadaan Ratu Adil Padahal Sudah Sangat jelas Diterangkan Dalam Ramalan Jayabaya Ciri-ciri Kehadiran Ratu Adil Seperti apa Ratu Adil Sifat Ratu Adil Seperti apa Semuanya sudah Dibocorkan Wajayabaya Ratu Adil Sungguh Manusia Yang Luar biasa Bagi saya Ratu Adil Luar biasa Di hadapan saya Saya Kagung Kepada Ratu Adil Jangan lupa Dukung terus Perjuangan Ratu Adil Dengan klik Like Dan subscribe Video ini